Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wal din Alhamdulillah Wasalamun Ala ibadihi al-lazhi nashtafa Amnabak Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah Kita panjatkan kesyukuran ke hadrah Allah SWT Malam yang berbahagia ini Dapat diteruskan lagi Pembacaan Pengajian Kitab Al-Arbaun An-Nawawiyah Empat puluh hadis Pilihan Pilihan Al-Syaikh Al-Imam An-Nawawiyah Rahimahullah Wafat pada tahun 676 hijrah Dan malam yang berbahagia ini Tiba Tiba lah Kepada Urutan Hadis yang Kesebelas Turutan Urutan Hadis yang Kesebelas Daripada Empat puluh Hadis Pilihan Bismillahirrahmanirrahim An-Abi Muhammadin Il-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib Sibti Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Qala Hafiztu Min Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Da Ma Yuribuka Ilah Ma La Yuribuka Rawahu Termizi Wan Nasai Wa Qala Termizi Hadis Hasanun Sohehun Daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Abu Talib Radiyallahu An Cucu Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Orang Kesayangan Baginda Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Berkata Aku Telah Menghafal Daripada Rasulullah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebuah Hadis Hadis Yang bermaksud Tinggalkanlah Apa yang Meragukan Engkau Kepada Apa yang Tidak Meragukan Engkau Hadis Riwayat Imam At-Tarmizi Dan Imam An-Nasai Dan Imam At-Tarmizi Berkata Ia adalah Hadis Hassan Sahih Hadis Bilangan Yang Kesebelas Bilangan Berdasarkan Urutan Mengikut Turutan Susunan Imam An-Nawawi Rahimahullah Wafat Pada tahun 676 Hijrah Baik Pada Hadis Yang lalu Kalau kita Perhatikan Hadis Yang Kelapan Inti Partinya Ialah Sukuh Quddin Hak Hak Dalam Agama Hadis Yang Kesemilan Kawa'iduddin Peraturan Peraturan Agama Hadis Yang Kesepuluh Mabadiuddin Mabnaddin Kemajuan Dan Pembangunan Agama Cantik Sesunannya Ikut Urutan Ya Agar kita Benar-benar Memahami Dan Menghayatinya Setelah Memahami Hukuh Quddin Hak-hak Dalam Agama Diikuti Diikuti Pula Dengan Kawa'iduddin Peraturan Peraturan Agama Dasar Dasar Agama Disusuli Pula Dengan Mabadiuddin Mabadiuddin Agama Kalau Tanya Kepada Tuan Haji Kamarul Tonggak Kesebelasan JTT Menggalas Misi Setelah Hanya Kadar Seri Kosong-kosong Dengan Tanya Tuan Haji Kamarul Aku tak Faham JDT Dan Seri Maka Perlu Menang Siapakah Tonggak Kesebelasan Pasukan Boleh sepak JDT Tonggak Maka Tuan Haji Kamarul Kata Syafir Rahim Eh Kuda tua Walaupun Kuda tua Itulah Tonggak Utama Memecah Kebuntuan 3 4 3 4 4 2 Apasal Nak Kuliah Biar tuan-tuan Faham Kalau tak Tak faham Kita belajar Hadis pun Kita tak faham Apa maksud Hadis ni Tinggal lagi Kerana Tujuan Nak dapat Ijazah Sarjana Muda Kena ngapalah Hadis Maka Intipati Daripada Hadis Bilangan Yang ke Sebelas Ialah Bilang Kuddi Tonggak Agama Kalau Pasukan Bola Sepak Daripada Sebelas Pemain Itu Kapten Sebagai Tonggak Utama Pandai-pandailah Dia Pengurus Dan Jurulatih Di luar Berteriak Bertirak Bertirak Tapi Kapten Sebagai Tonggak Utama Yang akan Mengatur Strategi Macam-macam Aku cakap Tuan-tuan yang Dirahmati Allah Jadi hari ini Hadis yang Kesebelas Nak membicarakan Kepada kita Tonggak Agama Islam Apakah Tonggak Agama Islam Baik Kita Perhatikan Hadis Sabdaan Baginda Muhammad Sallallahu Adaihi Wasallam Riwayat Imam At-Tarmizi Imam An-Nazai Dan Hadis Ini Diklasifikasikan Al-Hadis Bi'atibari Darajatihi Hadis Ini Dari sudut Darajat Ini Hadis Hassan Sahih Hadis Ini Iktibar Pada Tarikh Hadis Ini Adis Yang Masyur Baik Jelas Maka Baginda Muhammad Sallallahu Andaihi Wasallam Bersabda Da' Ma yuri Buka Ila Ma La Yuri Buka Tinggalkan Apa yang Meragukan Engkau Kepada Apa yang Tidak Meragukan Engkau Apa yang Meragukan Kita Kita Tinggalkan Dan Dapatkan Satu Keyakinan Yang Dipegangi Baik Apa Benda yang Meragukan Tak Tak Adalah Sebenarnya Yang Meragukan Manusialah Duit 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 Di mana Kau Duit Itu Dia yang Meragukan Manusia Bab Lain Mana Manusia Ragu Ragu Tak Adalah Semayang Nak Cepat Yang Sentiasa Meragukan Manusialah Duit Harta Benda Mata, benda, apa, benda Baik, bukan begitu Bukan begitu Oleh itu, kalau kita perhatikan Hurayan Hurayan yang dikemukakan oleh Ustaz Doktor Muhammad Hafiz Sorami Pada hurayan yang kedua Meninggalkan perkara yang meragukan Atau perkara syubahat Dalam aspek ibadah, muamalah, munakahat Dan semua yang berkaitan hukum hakam Akan menjadikan seseorang Muslim itu Mempunyai sifat warak Yang amat dituntut oleh agama Dap Ma yuribuk Ilai ma la yuribuk Tinggalkanlah 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 Apa jua yang meragukan kami Apa yang meragukan kita Maka Maka Berbalik Kepada Hadis sebelumnya Yang meragukan kita Adalah Dua Yang pertama Syahawat Kehendak Kemahuan Citarasta Tis Itulah yang meragukan kita Yang meragukan kita Syahawat Kehendak Keinginan Kemahuan Tis Citarasa Itu sebenarnya yang meragukan kita Maka Maka Berhati-hati Dalam Kita Mengikut Kehendak Kemahuan Citarasa Tis Kita Kerana Kehendak Kemahuan Citarasa Tis Itulah Yang Meragukan Diri kita Satu Yang kedua Meragukan Kita As-syubaha Perkara-perkara Yang Syubaha Apa Dia Perkara-perkara Yang Syubaha Hadis Sebelum ini Rasulullah S.A.W Bersabda Al-halal Bayinun Wal-haram Bayinun Halal Itu Nyata Haram Itu Nyata Wa Ma Bayinah Humah Mushtabihat Ada Perkara Yang Di Antara Halal Dengan Haram Perkara Yang Kita Kata Halal Pun Tidak Nak Kata Haram Pun Tidak Perkara Yang Di Tengah Tengah Halal Pun Tidak Haram Pun Tidak Maka Perkara Itu Disebut Syubaha Kesamaran Samar 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 Kerana Tak Tak Jelas Nak Dihukumkan Halal Tak Boleh Nak Dihukumkan Haram Tak Boleh Kerana Samar Samar Maka Kesamaran Dalam Bahasa Arab Disebut Syubah Syubah Itu Ialah Kesamaran Samar Tak Tak Dapat Kita Nak Sabitkan Kerana Halal Itu Jelas Nyata Halal Itu Jelas Nyata Haram Jelas Nyata Haram Jelas Nyata Halal Tapi Ada Perkara Yang Kesamaran Dalam Bahasa Arab Disebut Syubah Kesamaran Tak Jelas Nak Kata Halal Pun Tak Boleh Nak Kata Haram Pun Tak Boleh Maka Apa Yang Harus Kita Lakukan Tinggalkan Syubah Tinggalkan Perkara Perkara Yang Tidak Jelas Perkara Perkara Yang Kesamaran Walaupun Tak Jelas Halal Dan Tak Jelas Haram Nak Kata Halal Boleh Nak Kata Haram Pun Boleh Eh Susah Tak Jelas Maka Tinggalkan Perkara Perkara Yang Syubah Dan Berpegang Berpegang Dengan Halal Semata Yang Haram Ditinggalkan Dijauhkan Yang Syubah Kesamaran Samar Samar Antara Halal Dan Haram Pun Kita Tinggalkan Maka Berpegang Beraman Pakailah Yang Halal Tuan-tuan yang Berahmati Allah Baik Maka Hadis Riwayat Imam At-Tarnizi Imam An-Nasai Hadis Bilangan Yang Kesebelas Ini Rasulullah S.A.W. Tuntut Agar Kita Tinggalkan Dua Perkara Tinggalkan Yang Pertama Syahawat Dan Tinggalkan Yang Kedua Syubahat Tinggalkan Syahawat Dan Tinggalkan Syubahat Syubahat Tuan-tuan yang Baik Yang Pertama Tinggalkan Syahawat Keinginan Kehendak Kemahuan Tif No 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 Sabar Kerana Berbalik Kepada Pentarifan Asal Lakad Khalaqnal Insana Fi Ah Sani Tak Kuin Manusia Ini Makhluk Allah Yang Istimewa Sebaik Baik Makhluk Allah Sebaik Baik Kejadian Kerana Manusia Diberikan Dua Unsur Akal Dan Nafsu Akal Melahirkan Fikiran Nafsu Melahirkan Perasaan Akal Melahirkan Fikiran Fikiran Ada dua Fikiran Fikiran Baik Namanya Ya'kabah Fikiran Yang Jahat Namanya Ghaflah Maka Yang Perlu Ditinggalkan Fikiran Yang Jahat Idea Yang Jahat Iaitu Ghaflah Baik Unsur Yang Kedua Nafsu Nafsu Keinginan Kehendak Kemahuan Perasaan Maka Keinginan Kehendak Kemahuan Perasaan Terbahagi Kepada Dua Keinginan Kehendak Perasaan Yang Baik Namanya Iftah Yang Kedua Keinginan Kehendak Kemahuan Tes Yang Jahat Namanya Syahwat Syahwat Maka Yang Rasulullah Suruh Kita Tinggalkan Dua Fikiran Yang Jahat Idea Yang Jahat Dan Yang Kedua Keinginan Kehendak Yang Jahat Iaitu Syahwat Maka Yang Perlu Ditinggalkan Raflah Dan Syahwat Oleh Itu Apabila Kita Berjaya Meninggalkan Dua Perkara Ini Maka Kita Memenuhi Apa Yang Rasulullah Sabdakan Da Ma Yuri Buka Ila Ma La Yuri Buka Tinggalkan Perkara Yang Selama Ini Meragukan Jiwa Dan Raga Kamu Apa Dia Tinggalkan Raflah Fikiran Yang Jahat Syahwat Keinginan Kehendak Kemahuan Yang Jahat Dan Tinggalkan Syubah Perkara Perkara Kesamaran Yang Tak Nyata Halal Atau Haram Maka Tinggalkan Syahwat Dan Tinggalkan Syubah Baik Yelah Orang Sekarang Semua Nak Upah Apabila Ditinggalkan Dua Perkara Meninggalkan Syahwat Dan Meninggalkan Syubahat Apa Barang Adakah Dengan Meninggalkan Syahwat Meninggalkan Syubahat Dapat Datuk Haji Asyari Haji Asyari Tinggal Satu Semua Dah Ada PSI Dah Ada SMJ Dah Ada DPMJ Adakah Akan Diberikan Datuk Datuk Seri Tang Seri Tuan Tidak Apabila Kita Berjaya Meninggalkan Dua Syahwat Dan Syubahat Maka Kita Diberi Darjat Sebagai Al-Wara'u Warak Warak Apa itu Warak 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 Itu Takwa Malah Lebih Tinggi Daripada Darjat Takwa Pun Begitu Untuk Mudah Faham Asyaih Al-Imam Al-Hazani Wafat Pada Tahun 505 Hijrah Dah Wafat 900 Tahun Yang Lalu Menjelaskan Warak Itu Untuk Mudah Difahami Warak Itu Ialah Takwa Apabila Ditanya Apa Itu Takwa Takwa Itu Warak Apa Itu Warak Warak Itu Takwa Kenapa Kerana Orang-orang Yang Berjaya Meninggalkan Dua Angkara Syahawat Dan Syubahab Dia Dianugerahkan Warak Ini baru Tuan-tuan Boleh faham Hurayan Perkara Kedua Yang dikemukakan Oleh Ustaz Doktor Muhammad Hafiz Sorani Maka Inti Parti Hadis Ini Menjelaskan Kepada Kita Kriteria Seorang Hamba Allah Yang Warak Warak Tuan-tuan Yang dirahmati Allah Baik Seorang Tukuh Ulama Tabi'in Dikenali Dengan Nama Sayyidina Hassan Al-Basri Sayyidina Hassan Al-Basri Radiyallahu'an Seorang Tokoh Tabi'in Wafat Pada Tahun 110 Hijrah Usianya 90 Tahun Guru Kepada Khalifah Omar Abdul Aziz Radiyallahu'an Khalifah Omar Abdul Aziz Radiyallahu'an Kita Kenal Kita Faham Sirat Khalifah Omar Bin Abdul Aziz Radiyallahu'an Meninggal Dunia Pada Usia 40 Tahun Pada Tahun 101 Hijrah Apabila Khalifah Omar Bin Abdul Aziz Diracun Oleh PA-nya Haji Aisyah Harin Kau ada PA kan Jaga-jaga Ingatkan Omar Abdul Aziz Ini Kesian Seorang Tokoh Yang Diracun Oleh PA Dia sendiri Kenapa PA Dia Racun Dia PA Dia Dapat Upah Seribu Kepingan Wang Emas Seribu Kepingan Wang Emas Diberi Upah Kepada PA PA Itu Basang Butih PA Pembantu Personal Assistant Personal Assistant Maka PA Kepada Khalifah Omar Bin Abdul Aziz Duit Punya Pastel Seribu Kepingan Wang Emas Sanggup Letak Racun Pada Air Minuman Omar Khalifah Sayyidina Omar Bin Abdul Aziz Minum Majl Inilah Dia Manusia Ada Kelebihan Ada Kelemahan Selepas Minum Beberapa Teguh Khalifah Sayyidina Omar Bin Abdul Aziz Menyatakan Racun Yang Kau Bagi Pada Racun Kau Bagi Pada PA Pun Pergi Pergi Engkau Tinggalkan Aku Maka PA Dia kata Wahai Tuan Ya Saya Saya dah Racun Tuan Kerana Harta Benda Mata Benda Apa Benda Tuan Hukumlah Saya Tak Perlu Engkau Perlu Tinggalkan Selamatkan Diri Engkau Kerana Engkau Diupah Meracuni Aku Selepas Ini Engkau Dibunuh Waratah Waratah Itu Maknanya Engkau Menjadi Mangsa Keadaan Kambing Hitam Engkau Sanggup Ambil Upah Duit Punya Pasal Nanti Engkau Dibunuh Tinggalkan Tidak Tuan Saya Telah Meracuni Tuan Tinggalkan Aku Nanti Malu Kenapa Aku Malu Bani Umayyah Kerana Pangkat Sanggup Meracuni Di kalangan Sedara Mara Adik Beradik Bukan Orang Lain Yang Racun Yang Sponsor Racun Bukan Orang Lain Tak Nak Cerita Tapi Dibaca Hadis Inilah Maka PA Dia Pun Lari Kendiri Tak Tahu Kemana Habis Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Berdoa kepada Allah Cuba Merawat Dan berdoa kepada Allah Moga-moga Diberi peluang Untuk hidup Lagi 20 hari Ya Umar Abdul Aziz Hidup 20 hari Selepas Dia Meneguk Beberapa Tegukkan Racun Dia Boleh Hidup Lagi 20 hari Untuk Dia Selesaikan Morat Tariah Apa lagi Subsidi Apa lagi Nak Selesaikan Dia Khalifah Tuan-tuan Banyak Gaji Nanti Bulan-bulan Haji Asyari Nak Bayar Klaim Dia Dia Minta Ya Allah Bagi Peluang Lagi 20 hari Aku Nak Selesaikan 20 hari Hal Pentadbiran Selepas 20 hari Dia Pengwafat Selepas Umar Abdul Aziz Selepas Dia Minum Racun Diupak Dia Jumpa Dengan Guru Dia Sayyidina Hassan Bin Al-Basri Jumpa Dengan Sayyidina Hassan Al-Basri Guru Dia Murid Umur Pendek 40 tahun Guru Umur Panjang 90 tahun Haji Zain Kalau Kau Nak Pergilah Tapi Aku Guru Kau Janganlah Ajok Osman Takpelah Sebaik dengan aku Pergilah Man Kau Murid aku Contoh Kerana Hassan Al-Basri Sayyidina Hassan Al-Basri Umur dia 90 tahun Dewapan Pertahun 110 Hijrah Apabila Murid Yang selaku Khalifah Mengaku Kena racun Dia kata Mata Mata Khairul Nas Akan Matilah Sebaik Baik Manusia Baik Tuan-tuan Yang dirah Mati Allah Yang nak Cerita ni Cerita ni Sayyidina Ali Radiyallahu An Wafat Pada Tahun 40 Hijrah Sayyidina Ali Radiyallahu An Khalifah Al-Rashidin Yang keempat Wafat Pada Tahun 40 Hijrah Hassan Al-Basri Dilahirkan Pada 21 Hijrah Pada Usia 18 Tahun Dalam Satu Riwayat Pada Usia Hassan Al-Basri 18 Tahun Sayyidina Ali Radiyallahu An Allah Bagi Dia Kelebihan Dia Nampak Pemuda Ni Lak In English Language Sokol Lak Ada Lak Maka Dia panggil Hassan Al-Basri Pada Ketika Hassan Al-Basri Usia 18 Tahun Maka Yelah Sayyidina Hassan Al-Basri Pada Usia 18 Tahun Dia Al-Hafis Kalau Aku Al-Hadis Astagfirullah Banyak Yang Habis 18 Tahun Al-Hafis Al-Hafis Al-Quran Al-Hafis Hadis 18 Tahun Dia telah Mengingat 60,000 Hadis Sayyidina Hassan Al-Basri Radiyallahu Wah Kelebihan Dia Maka Sayyidina Ali Menyatakan Aku nak Lantik Kau Sebagai Kabi Eh Umur 18 Tahun Dapat Jusasi Haji Dah dapat Jusasi Tak dapat Lagi Baru 54 Lambat Aku 32 Pincin Terus Bayangkan Umur 18 Tahun Nak dilantik Qadir Qudar Nak dilantik Mufti oleh Sayyidina Ali Radiyallahu Ya Allah Keilmuan Maka Sebelum Nak lantik Sayyidina Ali Tanya Dengan Hassan Al-Basri Yang Ketika itu Usia 18 tahun Apa yang Sayyidina Ali Radiyallahu An Tanya Dua Ya Hassan Al-Basri Ma Mila Quddin Wa Ma Fasadud Din Itu Aje Nak dapat Jawatan Senangnya Dua Soalan Tanya Aje Asyari Sekarang Ni Nak Jawatan JCS Susah Kena Periksa Ujian Fizikal Ya Allah Tuan Tuan Yang Dirahmati Ya Allah Nak Jadi Imam Macam Aku Susah Macam Ujian Ya Allah Aku Diuntung Tak Pandai Pun Dilantik Tuan Yang Dirahmati Ya Allah Baik Maka Apa Jawapan Sayinah Hassan Al-Basri Sayinah Ali Tanya Dua Je Ma Mila Quddin Wa Ma Fasaduddin Apa Yang Membangunkan Agama Tonggak Agama Dan Apa Yang Merosakkan Agama Hassan Al-Basri Diam Dan Menjawab Mila Quddin Al-Wara'u Tonggak Agama Apabila Uman Islam Itu Ada Sifat Warang Rosaknya Agama Apabila Uman Islam Itu Ada Sifat Tomak Wali Ya Zulillah Maka Warang Lawannya Tomak Tonggak Agama Sifat Warang Rosak Agama Sifat Tomak Tengok Nak cerita tu Macam-macam Cerita Dengan kes politik pun Macam tu Tuan-tuan yang dirahmati Allah Itulah Itulah dia makna Warang Nak cerita warang Baik Apabila ditanya Macam mana Nak dapat Warang Orang yang Warang itu Orang yang Benar-benar Takut Kepada Kepada Allah Dan Ada Rasa Malu Kepada Allah Imam Al-Ghazali Rahimahullah Wafat pada Tahun 505 Hijrah Dah wafat 900 tahun Yang lalu Apabila Ditanya Kepada Imam Al-Ghazali Ya Dah faham Apa makna Warang Dah faham Apa Penilai Warang Persoalannya Macam mana Kita ni Nak membina Sifat Warang Dalam diri kita Ya Meninggalkan Syahwat Dan Meninggalkan Subhan Bukan mudah Nak meninggalkan Syahwat Siapa tak Nak Pangkat Siapa tak Nak Harta Tak kira Bunuh orang pun Bunuh lah Yang penting Dapat Pangkat Racun pun Racun lah Yang penting Dapat Harta Ya Bagaimana Kita ni Nak jadi Insan yang Boleh Meninggalkan Dua Syahwat Dan Subhan Jadilah Warang Warang Itu adalah Milah Kuddi Tonggak Agama Imam Al-Azali Rahimahullah Menyatakan Seseorang itu Seseorang itu Mampu Menjadi Orang yang Warang Apabila Dia benar-benar Takut Kepada Allah Dan Malu Kepada Allah Takut Takut Tuan-Tuan Kepada 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 Kepada